Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru sekalian? Alhamdulillah, baik. Tadi sudah mengisi kuis di awal tadi. Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu berdasarkan kuis tadi. Karena itu materi ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Baik, materinya berupa pelatihan komunikasi asertif. Oke, selanjutnya Pak. Oke, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan edukasi dan pelatihan komunikasi asertif. Supaya apa? Supaya dapat mengenali, mencegah, dan menangani kasus bullying secara efektif. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di sekolah-sekolah sekarang ini mulai sering terjadi perlaku bullying yang dilakukan oleh siswa. Dan efeknya sangat besar itu. Yang kita rasakan secara langsung adalah misalnya gini, orang tua itu jadi khawatir untuk mengirimkan anaknya ke sekolah karena takut anaknya dibully. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya. Apa itu bullying? Nah, ini menurut always atau teorinya always, bullying itu adalah sebuah perilaku negatif yang dilakukan secara berulang kali. Baik secara fisik maupun verbal maupun psikologis. Yang diarahkan secara langsung kepada korban dan berniat menyakiti sepanjang waktu dan melibatkan adanya perbedaan kekuatan. Sehingga muncul ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pelaku. Menurut Smith dan kawan-kawan, perilaku bullying itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang perilaku verbal, misalnya mengejek, mengolok-ngolok, berteriak-berteriak, sehingga mengganggu temannya. Dan ada perilaku non-verbal. Meliputi perilaku memukul, menendang, mengambil barang temannya. Nah, dan ada juga perilaku bullying yang menggunakan media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak sekolah sekarang ini sudah mulai aktif bermedia sosial. Sehingga dia tetap melakukan perilaku bullying itu. Dampaknya apa? Yang pertama, dampak segera dari bullying itu ada perasaan terisolasi, rendahnya harga diri, depresi, dan stres yang berat. Bagi korban bullying tersebut. Nah, dalam jangka panjangnya, korban bullying tersebut bisa berakibat menjadi masalah emosional dan perilaku. Nah, perilaku bullying seperti yang dijelaskan tadi, ada memukul, ada mengejek. Lalu, bedanya apa dengan perilaku agresif? Sehingga kita perlu pelatihan asertif ini. Perilaku agresif mirip dengan bullying, tetapi pada perilaku bullying ada hal-hal tertentu yang menyebabkan itu termasuk perilaku bullying. Yang pertama, ada niatnya untuk menyakiti. Kemudian, ada frekuensinya, sering dilakukan. Kemudian, ada kekuatan yang berbeda antara si pelaku dan korban bullying. Selanjutnya dulu, Pak. Jadi, untuk mengatasi bullying tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah membangun komunikasi asertif pada siswa. Untuk membangun komunikasi asertif pada siswa, tentu kita sendiri sebagai guru harus mampu berperlaku komunikasi asertif. Pelaku komunikasi asertif itu apa? Adalah sebuah pilihan komunikasi yang dapat mempertahankan kedudukan seseorang tanpa menyalahkan atau memperlakukan orang lain sebagai musuh. Kembali. Komunikasi itu terbagi menjadi tiga. Secara umum, ada asertif, agresif, dan pasif. Komunikasi asertif, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian, kalau komunikasi pasif adalah sebuah pelaku komunikasi yang dia cenderung menghindar. Nah, ini terjadi pada korban bullying kebanyakan. Jadi, dia untuk menghindari rasa takut atau rasa sakit dari pelaku, dia cenderung berdiam diri. Kemudian, ada komunikasi agresif. Ini bisa terjadi kepada pelaku bullying tersebut. Yaitu, dia menginginkan sesuatu, tapi tidak bisa menyampaikannya atau mengkomunikasinya kepada temannya. Nah, sehingga dia melakukannya dengan secara agresif. Oke, kembali. Tujuannya. Lanjut. Kembali. Kedepan, ke depan. Kedepan. Yang set. Next. Slide-nya. Oke, diharapkannya dengan ketika siswa itu dapat melakukan komunikasi secara asertif, dia dapat meningkatkan kepercayaan diri pada siswa tersebut. Nah, mengurangi konflik bullying, membangun hubungan yang sehat baik antar siswa maupun dengan guru, serta mengajarkan siswa untuk menolak tekanan sosial atau peer pressure dari teman-temannya. Selanjutnya. Oke, komunikasi asertif itu yang seperti apa? Yang pertama, menggunakan pernyataan saya atau I-statement. Misalnya seperti ini, saya ingin ini disampaikan dengan jelas. Nah, komunikasi asertif ini menggunakan pertanyaan saya untuk mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara jelas. Sehingga misalnya ingin menyampaikan sesuatu dengan pernyataan saya itu jelas. Kemudian ada menghargai dan mendengarkan orang lain. Ini adalah salah satu ciri-ciri komunikasi asertif. Maksudnya gimana? Ketika seseorang menyampaikan sebuah informasi atau pesan atau kata-kata menggunakan komunikasi asertif, dia itu menghargai orang lain. Sehingga kata-kata yang disampaikan itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian komunikasi langsung yang jelas. Ini komunikasi asertif ditandakan komunikasinya langsung dan jelas sehingga dapat dimengerti orang lain dengan baik. Kemudian dengan mengontrol emosi, mengontrol emosi sehingga tidak menyebabkan rasa sakit atau yang seperti tadi yaitu menghargai orang lain. Kemudian salah satu ciri yang lainnya adalah mampu mengatakan tidak. Apabila kita itu memang tidak mau, ya dikatakan tidak. Tidak seperti komunikasi yang pasif tadi. Sehingga dia itu tidak enakan. Dia mampu mengatakan tidak. Kemudian berorientasi solusi. Nah, maksudnya adalah melibatkan bahasa tubuh yang konsisten dengan pesan yang disampaikan secara verbal. Kontak matanya baik, postur tubuhnya terbuka, serta nada suara yang tidak mengintimidasi. Seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan komunikasi asertif itu pada siswa? Ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya memberikan pemahaman tentang komunikasi asertif tersebut. Jadi, Bapak Ibu tadi sudah mengetahui apa itu komunikasi asertif, sehingga dapat disampaikan kembali kepada para siswanya. Kemudian ada latihan dan roleplay, nanti akan diajarkan teknik-tekniknya. Kemudian ada, salah satunya ada teknik A-statement tadi. Kemudian ada membangun, mendorong refleksi diri dan tinjauan kritis. Jadi, berusaha memunculkan perasaan empati pada siswa tadi. Sehingga dia dapat mengkirkan sebelum bertindak atau berkata-kata, agar tidak menyakiti temannya. Jangan lupa untuk mengetahui video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengetahui video selanjutnya.